MAMO SUGIKU Halo semua kembali lagi bersama saya Momos dan akhirnya saya sempat mencoba ya bermain One Human Sayang banget ya di handphone masih belum ada di mobile tapi di PC udah bisa dimainin Mungkin baru 2-3 hari rilis ya Ini sangat keren, sangat bagus Game ini jadi mirip-mirip banget dengan Undown ya Harusnya kalian tau Undown ataupun Life After ya Untuk video kali ini saya akan memberikan kalian sebuah tips untuk cara level up cepat ya Leveling up itu buat nyari EXP nya cepat itu gimana Oke yang pertama Yang pertama pastinya kalian ngelakuin semua misi, task dan lain-lain Dan yang paling penting adalah commission boardnya ya Commission nya itu seminggu kita bisa kerjain Kalian kalau misalkan gak tau caranya kalian kalau di PC tekan tab Ya setelah kalian tekan tab terus summon V ya atau summon 5 kalian lihat itu Setelah kalian summon kalian bisa bicara sama si burung ini Dan burung ini langsung view commission ya View commission disini ada commission Dan dia itu setiap week nya harusnya 5 ini paling cepat dapet ini EXP nya Karena sekali dapet 1000, 1000, 1000 Setelah commission kalian habis kalian pastinya gak bisa dapet EXP lagi dari commission Kalian harus nunggu sampai reset lagi atau minggu berikutnya Ada caranya ya Caranya adalah yang paling penting kalian punya adalah kompor listrik Ingat ya jangan beli kompor yang biasa Supaya lebih gampang ya Dan harusnya kalian punya kompor listriknya itu banyak Tapi berhubung saya cuma punya satu Jadi saya cuma pakai satu aja ya Untuk contoh aja ngeliatin kalian Oke yang akan kita lakukan adalah Masak ini ya Salt ini ya Apa namanya? Garam ya Salt ya caranya itu gampang banget ya Yang pastinya kalian harus ada ini solar panel Setelah solar panel kalian langsung bikin kompor listrik Setelah kalian punya kompor listrik Itu supaya kalian kalau masa gak perlu kayu ya Setelah itu kalian tinggal Collect aja si water nya Ya kalian collect aja si water nya Jadi ini kalau kalian misalkan lagi nganggur ya Kalian lagi nganggur Terus kalian bisa ambil si water ini Kalian AFK aja ngambilin si water nya ini Kalau udah banyak si water nya Kalian ngerjain wisi dan lain-lain Kalian juga bisa langsung dapet EXP Waktu kalian pulang rumah ya Terus kita tinggal masak aja disini Ya ini 99 langsung masak kayak gitu ya Lagi kita masak lagi Ini setiap 100 biji Itu butuh makan waktu 8 menit ya Oke jadi seperti ini Jadi kalian lihat ini semua lagi masak ya Ini nanti selesai masak Kalian kalau ngambil garam nya bisa dapet EXP ya Done ya ingat teman-temannya Ini berhubung saya cuma satu kompor saya Jadi ya saya cuma bisa agak lama ya dapet EXP nya Ingat kalau kompor biasa kalian nanti butuh kayu lagi ya Kayu lagi harus nebak pohon lagi Butuh kayu untuk masaknya ya Langsung aja kompor listrik ini lebih enak lebih cepat Di saat kalian nungguin ini Ya kalian bisa ngerjain yang lain ya Nanti pas pulang Kalian bisa dapet EXP gratis ya Ngelakuin hal itu tersebut duluan ya Kalian bisa cari ya rumah di pinggir-pinggir pantai kayak gini Ya di pinggir pantai Untuk sementara aja Supaya bantu ngeboost EXP kalian Waktu kalian AFK Atau kalian lagi ngerjain misi yang lain Jadi kalau kalian bener-bener ya Pengen ngejar EXP Sebenernya kalau misalkan kalian belum bisa Bikin kompor listrik Nggak ada masalah ya Sebenernya kalian bikin kompor biasa ya Tapi harus rajin nebangin kayu ya Karena kompor yang biasa itu Nggak bisa nyala Kalau misalkan kalian nggak pakai kayu ya Jadi kalau kolek gini Kita ngambil seawaternya Ngambil air lautnya Tinggal ditinggal aja Dia ngambil-ngambil terus Setelah itu udah selesai Ingat kayu kalian harus ada Kalau pakai kompor yang ini Langsung aja kalian cook saltnya Tapi kalian butuh kayu ya Nggak ada masalah Misalkan kalian bener-bener ngejar gitu kan Ngejar level Misalkan kayak gitu Ini dimasakin semua aja Ini dimasakin semua Misalkan seperti ini ya Tapi sayang banget kayunya Tapi ini memang cara Kalau misalkan bener-bener Kalian pengen ngejar ya Kayak seperti ini ya Sebenernya kalian boiled water Juga nggak ada masalah ya Pakai dirty water ya Kita akan langsung lihat Nah ini Akan ingatkan kalian Mempersemen salt itu Dapet EXP berapa Jadi kalau misalkan kita take Kita take Bentar Kita take Kalian lihat ya Dapet battle pass 10 Dapet EXP 100 ya Lumayan ya Jadi kalian bayangin Kalau misalkan kalian itu Banyak banget Kompor kalian disini Terus semuanya dapet 100 EXP 100 EXP Dan nggak usah ditunggu ya Kalian bisa sambil ngerjain misi Atau ngerjain Quest-quest yang lain Itu bisa dapet EXP Yang lumayan gede Oke mungkin videonya Kali ini itu aja ya Untuk tips yang lain Saya akan Bikinkan kalian Di video berikutnya Pastikan kalian like Dan subscribe Kalau kalian suka Dan informasi Atau video seperti ini Jangan lupa ya Dan Itu aja dari saya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Jadah 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 Jadah